Di Marsedonya bintang 11 Hmm dia pake metal coat ya Pake metal coat Liat udah Z move belum Oke Pake metal coat ya Oke Kembali lagi di channel Free player Penampung hanya untuk keampasan Oke Sekarang kita ada di server 89 ya Dan ini adalah akun dari Dammit Wuss Dammit Oke Dia udah level 106 VIP 1 Dengan total CP 3,6 juta Lumayan ya Untuk VIP 1 doang ya Wuh Pantesan Ternyata ya Ternyata Dia ada di ranking 5 server Sama Mitchell loh Mitchell loh Ini Ini Apa namanya Biasanya aku ketemu di ini ya Biasanya ketemu di Global Indigo Kalo enggak Dia biasanya Dateng ke live streaming Kucuk ya Si Mitchell ini Oke Halo ampas gaming Sama si Mitchell ya Dia VIP 1 doang Tapi ranking 5 ini Oh Aku kira dia F2B Aku kira ada F2B yang lebih gigi Oke Kita coba lihat untuk di servernya Ada VIP 18 VIP 14 VIP 15 VIP 8 Di bawahnya ada F2B Oh disini Lumayan ya Ternyata ya F2B nya kompetitif banget Dia VIP 1 Oke Dia VIP 1 Dia VIP 0 bawahnya nih Aventador VIP 0 Tapi dia punya Mega Rayquaza Oke ini kalian bisa lihat ya Aventador Oke kita coba lihat deh Aventador Ada enggak Aventador Wah enggak ada disini nih Pasti ada di arena Kita coba lihat ya Di arena Kalo di arena Dia enggak lawan sama sekali ya Si Aventador Dari di ranking Di ranking Di ranking Oh Aventador ada di ranking 4 Kalian bisa lihat Ini adalah line up F2B ya Dia ada Cerneas hampir bintang 8 Ini terus Mega Rayquaza Ini bintang 8 semua Selebih sama si Dialga nya Dan untuk line up nya si dia sendiri ya Si Dammit ini ya Si Dammit ini Kalian bisa lihat Dia pakai Marsedo bintang Marsedo bintang 11 VIP 1 Tapi Marsedo bintang 11 ya VIP 1 Tapi Marsedo nya bintang 11 Dia pakai metal coat ya Pakai metal coat Lihat Udah Z move belum Oke Belum Z move ya Ini Marsedo nya belum Z move Untuk run nya Dia pakai Deadly Punch sama Shine Udah paling bener ini ya Pakai Shine itu Karena dia bisa jalan terus-terusan Jadi dia Survive nya bisa jadi lebih lama ya Oke 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 Untuk chip nya Dia pakai Lone Wolf Dan udah Legendary Nice Metal coat nya Oh plus 2 Ini yang agak sayang nih Ini yang agak sayang nih Metal coat nya masih plus 2 Sebenernya ya Kalau dia mau Mau ini ya Mau apa namanya Tinggal di ini doang nih Kalau misalkan dia pengen serius gitu ya Serius ke Marsedo Kalau Saran ku ya Bang Saran ku ya Bang Kalau kamu pengen serius ke Marsedo ya Ini Wait 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 Ini ganti dulu ya Ini kan oke Ini ganti dulu Nah Ini Si siapa namanya Health item Si leftover apple nya Leftover apple nya Di reset Di reset Di revive kan Ini biar dapetin 16 ini nih 16 ini kan Cuman 50 doang modalnya Terus Dimasukin semua Ke metal coat Sampai plus 7 ya Nah Sisanya itu boleh dimasukin Ke leftover apple lagi Buat si Giratina Kalau menurutku gitu Karena All in itu harusnya ke DPS ya Bukan ke tank All in itu harusnya ke DPS Bukan ke tank Oke jadi Kalau saran ku sih Kayak gitu ya Biar Lebih sakit juga Karena ini bakalan naik ya Physical damage bonus nya Bakalan naik Kalau gak salah Plus 7 itu maksimalnya Jadi berapa gitu Nah ini defense ignorance nya Juga bisa naik Karena ini hijau ya Kalau presentasenya Warnanya hijau Itu semakin tinggi levelnya Atau plusnya Itu bakalan semakin tinggi juga Untuk rasionya ya Oke itu ya Yang pertama Untuk run nya Ini 1800 kan 1800 Sebenernya paling gak Dia bisa nyentuh 2450 ya 2450 Tapi kayaknya Emang dia udah paling tinggi Jadi ya itu udah Ini udah normal Oke untuk chip nya Dia bener ya Untuk build nya 6060 6060 ya Oke 6060 Oke bener ya 6060 Ya kalau mau Mau all in Ke si marcedo Menurutku yang lainnya Dibuat 15 aja Marcedo nya itu Dinaikin Sampai 90 Marcedo nya dinaikin Sampai ke 90 Kalau misalkan Pengen all in marcedo ya Tapi ngereset nya itu Agak Agak banyak Ngereset nya agak banyak ya Kalau mau main sabar Tapi aku yakin Dia ini adalah player Yang sabar banget Dia bisa punya Line up Kayak gitu ya Dia bisa punya line up Nih Marcedo bintang 11 Dialga bintang 8 Cerneas bintang 8 Hanya dengan VIP 1 Oke kita coba lihat Untuk ranking yang lain ya Untuk ranking lain Jadi ini untuk CP ada di ranking 5 Collection rate nya ada di Ranking 8 Dengan 363 Pokemon Union nya ada di Ranking 2 Indigo nya di ranking 3 Dan untuk stage nya ada di Ranking 4 Terus kalau kalian lihat Untuk AR nya Dia ada di 323 Dia ranking 2 Ranking 2 AR Ini nanti mungkin Bakalan aku review Di video selanjutnya Untuk AR nya Ini sumpah Dia ranking 2 Tanpa Genese Genese Gaming Biasanya Player F2B Yang bisa Nyampe Nyampe atas Itu nyampe AR atas Itu gara-gara Genesec Kalau enggak Dia memang punya Mega Rayquaza Tapi disini Dia tanpa Mega Rayquaza Dan tanpa Genesec Dia bisa nyampe 323 Dia bisa ngelewatin Resiram Dia bisa ngelewatin Si Ini co Regigigas Ini ya Sumpah aku ngelewatin Regigigas aja Sampai Mau Mencret dulu co Sumpah sulit banget Oke 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 Itu ya Untuk Peringkat-peringkat Dia Dan arenanya Jelas ya Sama kayak CP nya Dia ada di Ranking 5 Kita coba Tes dulu ya Kita coba Tes dulu Untuk Lawan F2B Avendor Untuk Lineup nya Enggak Aku ganti-ganti Cuman ya Yang aku sayangkan Ini sih Karena memang Dia main Dari awal-awal Pasti dia Kepikiran Wah Aku bakal Buil Mega Rayquaza Jadi naikin Si Rayquazanya Itu sih Ya mungkin Nanti Mungkin dia mau Nge-buil Rayquaza Juga gak tau ya Ya tapi ya Sayang aja Tapi ya Apa salahnya ya Dulu itu memang Rayquaza bagus Cok ya Pas awal-awal server Release Itu memang Rayquaza bagus Tapi kalau sekarang Ya jelek Oke Kita coba Lihat Ini lawan Si Aventador Si F2B Tadi ya Tuh 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 Marsedonya Langsung Mukul Si Mega Rayquazanya Tinggal setengah Tinggal setengah Bayangin Kalau Metal Code nya Plus 7 Chip nya Maksimal Wah Keren Banget Kayaknya Oke Wah Coba Kalau misalkan Dia leganya Ngenain ke Marsedo ya Gigi ini pasti Oke Agak-agak Gawat ya Kalau misalkan Saya lebihnya Ke atas Saya lebihnya Ke atas Terus Dia Ada Yeveltal Ya Ada Yeveltal Ditambah Lagi Apa Namanya Serneas Ngilang Ya kan Kan Yeveltal Gak bisa Diserang Serneas Ngilang Selebihnya Lagi Diterbangin Mega Rayquaza Atau Rayquaza Atau Siapapun Jadi Pokemon Di belakangnya Bolong Oke Ini aku Nyalain Animasi Ultimate Karena Aku Pengen Lihat Demag Dari Mega Ray VIP 1 Eh Sorry Demag Dari Marsedo VIP Duh Mana ini Marsedo VIP 1 Dia ke Dialga Untuk Ultimate Ultimatnya Ke Dialga Wah Ini kalau Misalkan Selebihnya Dia bintang 8 Serem Juga Kayaknya Oke Ini ya Untuk Ultimatenya Marsedo VIP 1 Ini Marsedo VIP 1 Pukulan Pertama 1,3 Juta Pukulan Kedua 2,3 Juta Pukulan Ketiga Berapa Pukulan Ketiga Oke Udah Mati Nggak Nambah Lagi Demag Nggak Nambah Lagi Berarti Dialganya Mati Oke Nah Tapi Karena Dialganya Punya Time Mark Dia nggak Bisa Overflow Ternyata Nggak Bisa Overflow Beneran Kalian Lihat Lagi Cok Nggak Bisa Overflow Aku Nggak Tahu Tapi Yang Pasti Dulu Sebelum Selebih Di Buff Kalau Nggak Salah Dia Itu Emang Beneran Bisa Overflow Si Marsedo Tapi Entah Kenapa Sekarang Nggak Bisa Overflow Ini Bakalan Sulit Bakalan Sulit Karena Apa Karena Selebihnya Si Aventador Itu Selebihnya Bintang 8 Selebihnya Bintang 8 Itu yang Membuat Sulit Padahal Marsedonya Udah Bisa Survive Sampai Sekarang Itu Udah GG Sayangnya Musuhnya Time Mark Gila Gila An Marsed Marsedonya Dia Kena Sukage Cuma Sukage Doang Dan Sampai Ronde 3 Terus Tiba Tiba Marsedonya Mati Sendiri Karena Emang Tadi Marsedonya Nggak Bisa Ngebunuh Si Selebinya Oke Oke Ini Permasalahannya Ada Di Selebi Oke Dan Itu Karena Anger Mega Ray Anger Mega Ray 2x Itu Bakalan Ngurangin Juga Oke Jadi Ini Untuk Si Dammit Untuk Indigo Dia Ranking Berapa Sih Tadi Dammit Ada Di Ranking 3 Gila Ranking 3 VIP 1 Ranking 3 Oke Gimana Menurut Kalian Coba Comment Di Bawah Aku Cukupin Video Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Klik Like Share Kalau Kalian Suka 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 See you On Next Video Salam Abas Gaming Bye